Hai dari dapur bode laksasi gelap dan jerang dia punya kuali kasih minyak kira-kira aja terus kalian siapkan bawang yang udah di blender ya bawang merah terus bawang putih setelah itu lengkuas jahe terus serai cabe gilingnya juga satu sendok ya semua bahan di tumis ya sehingga harum ini bode sambil-sambil ya masak yang lain ya jadinya fokusnya kebagi-bagi terus aduk-aduk ditumis sampai sedikit kering rempahnya itu terus tambahkan rempah kari ya kari ikan eh banyaknya itu dalam dua belas sendok makan gitu karena budi masak laksanya nih mungkin untuk budi maksa budi masaknya ini untuk kira-kira untuk 50 orang makan gitu ya jadi kalian lihatnya tuh agak banyak gitu ya ini budi sesuaikan dengan resepnya budi atau ukurannya masaknya budi terus di tumis ya biar harum sedikit terus budi mau blender blender ini kelapa parut kelapa parut putih ini di blender halus nanti setelah halus dicampurkan ke bumbunya yang tadi terus ikan kembung juga ini budi pakai dalam dua kilo gitu ya terus budi tambahkan terasi belacan sama ikan bilis atau ikan teri ya santannya budi pakai empat kotak jadi semua dimasukkan ke kualinya tambahkan ini daun kesum dengan kecombrang atau bunga kantan biar sedap gitu ya udah dimasukin ke kualinya biarkan sampai mendidih terus kasih garam aja sampai mendidih dia jangan terlampau pekat jangan terlampau cair ya sedang-sedang aja gitu oke udah siap selamat mencoba nah ini surfingnya budi ya untuk jualan ya seperti ini oke bye 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 Terima kasih